Ya kita ke informasi berikutnya pemirsa berdasarkan indeks desa membangun 2019 Kabupaten Mempawa sudah memiliki 16 desa mandiri, 35 desa maju, 7 desa berkembang, 2 desa tertinggal, dan desa sangat tertinggal tidak ada. Dan di tahun 2020 mendatang diharapkan desa yang sudah berstatus desa maju bisa meningkat menjadi desa mandiri. Berdasarkan SK Indeks Desa Membangun IDM 2019 tentang status kemajuan dan kemandirian desa Kalimantan Barat, Kabupaten Mempawa sudah memiliki 16 desa mandiri, 35 desa maju, 7 desa berkembang, 2 desa tertinggal, dan desa yang berstatus sangat tertinggal tidak ada. Kepala Dinas Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawa, Burhan menyebutkan 2 desa yang sangat tertinggal yaitu desa Ansiap dan desa Suak, barangan di Kecamatan Sadaniang. Dan ini akan menjadi target pemerintah daerah karena belum memiliki infrastruktur listrik. Kemudian Burhan juga berharap di tahun 2020 mendatang semua desa yang sudah berstatus desa maju bisa menjadi desa mandiri. Pemerintah daerah juga akan berupaya mendorong terwujudnya capaian tersebut. Harapan kita ke depan 2020, desa maju itu kalau bisa menjadi desa mandiri semua. Desa maju kalau tidak salah ada 30-an. 30-an desa maju. Kan tingkat lagi naik. Pak ada nggak di target 2020 peningkatan sekitar 8% yang akan jadi desa mandiri? Tidak ada target tapi sebanyak mungkin. Jadi desa maju itu kalau bisa sudah menjadi desa mandiri semua. Misalnya wajah hilir, wajah ulu itu kan fasilitas lengkap. Kemudian kemarin ada desa lengkap ya yang mandiri juga. Wajah ulu, wajah hilir juga. Itu akan kita dorong semua untuk menjadi desa mandiri. Itu bantuan juga banyak. Burhan juga menambahkan dengan meningkatnya status menjadi desa mandiri, tidak akan mengganggu dana desa yang akan diterima desa. Justru akan mendapatkan banyak bantuan termasuk program-program pembangunan dari pemerintah provinsi. Dari Kabupaten Mempawah, Zenpon TV memberi tekan.